hai 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 kembali ke acara pulau Sambangkabek ini pulau Sambangkabek ini acara kemaling-maling jendengi kematian Hai tim acara pintu dungu acara tabli itu acara ada yang berlaku kemali kemali lah persan-verlaku sama angkabek dikomongkala aja nanti on pilih mati itu sedia sepak nipeng Hai ini saya itu karena kalau kali dosa bisa Hai mati-matinya enaknya kalau elemen lagi sedih dan sebagian kali terus elemati itu maksudnya berikutnya artinya kongsi yang mati sedila sebagai penghubung yang mati sedila sebagai penghubung jadi kongsi yang mati sedila sebagai penghubung sebabnya ada kongsi yang mati tapi ternyata masyarakat yang lancar tapi jalan sempurna seperti itu ada kongsi yang mati sedila kongsi yang mati sedila tanda kematian tapi kalau penghubung itu bulan puasa itu itu kalau mudut awan-awan enak banget lu lombatnya ini jadi kalau jodol itu kalau jodol anda tapi kok awan-awan mulai sama itu mudut aslinya kalau itu kayaknya kayaknya aslinya kalau di jodol itu bahasanya aslinya jodol mau riba itu aslinya kayaknya keringat tapi keringatok ini kira yang manfaat ini kongsi tukang galiku kira-kira keringat mati ini pas galiku kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong kira-kira kira-kira ini keringat mati yang buat lebih keringatkan siapa lebih putih maka tapi lebih ni ku tak sih hadir ya siap mengobotin kiro-kiro kadosi.. kadosi tak sih hadir dulu itu mati siap mati sebabnya siap ini Insyaallah manfaatnya jadi nih Kulau Sampan Cafe siap-siap ronok mengubah marif arti pada ini itu mesti siap ya kembangannya kalau dipatai yang ini pun siap mati ini supaya dipatai nih wajam rola sopamannya namun selesai Kulau penjurinan kami menikahnya kondisi itu kirim-kirim gua kok itu 26 mati mengingatkan Kulau penjurinan kami bahwa Kulau Sampan Cafe ini untuk selalu siap sedia mati Hai semangat anggone menjemput kematian dan menjemput kematian yang terbaik adalah al-istiradat di amal istolahat ya menjemput kematian yang terbaik adalah memperbanyak amal solepon itu berita kematian sebenarnya berarti panggung Pak Lebih ini lewat ya cuma karena waktu jadi kita ke sesi kedua sesi kedua Oke sampe ya kami tahu oke itu setiap kematian itu kematian itu kematian itu membangun armonisasi dengan sesama luarga ya memang yang namanya luarga negi luar biasa anugerah yang luar biasa sudah Pak Balung saudara mobil setbuk menih sedekah sekanggusti Allah sejarah gawe sodago gawe soko sing harap biwai sedu Pak Balung maka terimalah sedekat Tuhan yang rupo sedul-sendul Kulau sangat sabar bayang nenggane korek semata banyak orang kakak oradi orang ponakan orang pelunan kumpang kek kirok 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 marmi dibanding gue tidur gue kakak gue adi deponakan gue paman paling kirok-kirok lumayan lebih sempurna jadi kelasan mbak Taufit ini wang sing dikaruniai putrowaya sing berasih ini luar biasa luar biasa berarti anugerah sing dipanikin Allah dateng bakal tekniku berluar biasa ini ku adalah anugrah semakin kata kutrowaya berarti semakin kata anu lukin sama betul ini lalu samerkon terima terima pahwewe anugerah Allah yang kandilegoro dengan segala plus 5 di satu sisi anugerah yang patut disyukuri tapi di sisi lain tidak jarang kadang kita menerima anugerah berupa sana keluarga kerabat handai tolak kurang angeni pun barengi syukur atas penerimaan anugerah itu ini jangan-jangan sampai seperti disyukur Alhamdulillah sedulih kata diperintah dari manusia yang paling sempurna dalam sejarah kehidupan umat manusia adalah Rasulullah manusia yang terbaik diantara kawanan manusia karena Nabi menjalani tujuh perintah Allah salah satu perintah itu karena saya tidak bisa menghadirkan tujuh waktu juga ini sebentar lagi juga berbuka ya salah satu perintah salah satu tujuh perintah Allah yaitu ala rohni rohbi anhasilar rahimah wain kudbirtu aku dikongkong gusti Allah dan aku nurut melakoni perintah ikusi Allah kalau aku melakoni perintah ikusi Allah itu aku tidak dapai Allah dan dipongsi paling apik dari sejarah kehidupan umat manusia satu diantara nih ya itu aku dikongkong gusti ngomong nyambung-nyambung silaturrahim semrajan dulur kuniku orang seneng kalau aku betul mensyukuri kamu lihat rambat dan itu adalah dengan kita membangun organisasi satu anggota dengan anggota yang lain tapi jeneng menyusok orang-orang yang ikan orang yang lukus orang yang rote krisis padahal sepanan itu lah kayak bapaknya ini ternyata kemaik semua jadi betul mesti jadi mengindikasikan apa yang di dalam artinya ketika secara fisik aja mungkin juga secara waktunya juga berbeda dan anggota satu anggota keluarga satu dengan yang lain karena ada perbedaan diantara anggota satu dengan yang siap menerima perbedaan honten siap dengan honten siap sebenarnya kanjur Nabi Gisaget Kulo Sampangkabeh penduduk Suri Teladang kanjur Nabi itu kira-kira setelah keluar dari Nabi Pako sedaya hukur sejarah membunuh sejarah membunuhkan abu jahat abu lah ini itu sebenarnya kanjur Nabi pamat tapi akun kali kanjur Nabi tapi akun jadi kalau sampai nabi buat usaha terlalu kaget-kaget woi lo ngasih-ngasihnya ngasih yang keli jangan sanggup jangan sanggup jangan biasa jika kanju nabi ini ada panggil kalian yang pribadinya kurang saya itu nah si orang umum tapi ada panggil kalian api sepuluh apa? kanju nabi ada panggil orang api ada panggil orang api segera silahkan mustahkan tolong maaf ehh ga boleh itu darah kita juga di sana ada darah kita juga saudara kan darah masa kita rela melihat saudaranya kayak gitu aku itu dikongkong nyambung silatul aku semanjak apa itu sedulur itu orang api kalau aku pulau sama kabel orang diakini sedulur orang bosok orang diakini sedulur pulau sama kabel pulau sama kabel dulu pulau sama kabel dulu pulau sama kabel dulu pulau lagi pulau sama kabel dulu antar sebagian anggota keluarga Bami Tawir yang sekarang lagi mau berangkat selamat sampai tujuan dan juga berhasil di tempat tujuan mulai jam setelah tiga selamat mencari sepede malik sepede malik luar sangkangkabek nipu nombok-nombok dikauan akur atau keluarga, nipu merbau akur keluarga satu adalah bensukuri karunia keluarga, yang kedua memang yang namanya akur keluarga itu menjadi bagaian kekuasaan keluarga itu sendiri, keluarga akan diri satu-satu kalau memang di dalam keluarga itu hubungan kesan dengan yang lain itu adalah bahwa sebahaya atau bahwa kukus. Baik dihadapan kalau dihadapan ke rumah, coba keluarga beritahu dengan kufon-kufon, itu bisa nyawangin lho, kena ucuntuh, mana pasti, tapi coba beritahu, hei rako-rako, mesti mana, kita kepengen di teladani wakil, tanpa kepengen dipoyoli wakil, kan nggak ternyata, semua terpulang datang pulau sampai, kebetulan yang paling baik, Bani Taufid itu adalah setan. Setan itu orang yang jadi menguasai Pak Ustadz yang duduk Bani Taufid, tidak menguasai Bani Taufid, seperti setan ini. Bani Taufid itu buku posoh jalan rutin, solatnya rutin, baca-baca rutin, sedekanya rutin, apa ibadah-ibadah rutin, sampai milar-milar rutin, terus nggak jadi setan, terus nggak namanya ibadahmu, terus nggak, tidak gaguh, mah-mah, mah-mah, iya, terus nggak, jangan, 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 jangan. Ibadahmu jangan tak putus hukumannya, sedulur kalau 10 sedulur kalau sedulur tak putus ibadahmu rakanku nengar pekusi Allah Hai sekali awak muniku orang-orang dulu berbagi sampai aniku ibadah rakanku selajan ibadah umroh musyewu haji musyewu orang-orang selibuh katam dalam ilmu seminggu kata orang-orang sebab nyambung kalau Allah kodokan unyak nyambung-kodokan unyak pedok-julur pedok Hai dewas hati-hati ya eh salah sama nunggah pulau tepung dulu tepung Allah pedok-julur pedok ini dari setan terus mau ibadahmu naik awamu ngetah bodoh ayo dulurmu menkora atau tarawaku naik awamu lalu dulur dikwis putus-putus kabel ibadahmu rano nopokone orang-orang senajan awamu tokoh pasarakat tokoh agama orang-orang orang-orang nunggung main-main dan soal sedul orang-orang nunggung juga yang luar Menteri soniku biar muai Allah sebagai keluargane awamu nek duduk-duruk sama tepuk sama sakitik juga misalkan nyakitik kalau sebab kaisit bisa ini keluargane gusri mengaturakan hal-hal seperti ini karena saya peduli terhadap yang namanya nilai-nilai kerugunan terutama di ranah-ranah yang namanya keluarga jangan sampai sebuah keluarga itu gara-gara kepentingan ini dan itu tidak ada aku enggak boleh enggak boleh enggak boleh itu bahaya yang luar biasa terkait dengan mutu kualitas wibadah atau game terima kasih